Aku udah buka Amar Kamu gak boleh bicara seperti itu nak Amar, Amar, Amar kamu kemana Amar mau ketemu sama Ainun bu Amar mau ngomong sama dia Jangan Amar Jangan Ibu trauma berhubungan dengan Ainun Jamal dan keluarganya Ibu sakit hati nak Kita terlalu hina di mata mereka Enggak, Enggak bu Amar itu tetap harus ngomong sama Ainun bu Jangan ibu bilang jangan Kamu gak tahu bagaimana menderitanya ibu menjaga kamu Amar Ingat Amar Sampai kapanpun ibu gak akan pernah berubah Ibu gak akan pernah mengizinkan kamu Mendekati Ainun Apalagi menikah dengan diri Ibu Sekarang kita lihat kondisi kita Kita gak dihargai sama orang sama sekali Kita miskin Kita dipandang sebelah mata sama orang Walaupun Amar tahu Cuma Ainun yang bisa menerima Amar dengan kondisi buta seperti ini Tapi Amar harus tetap ngomong sama Ainun Harus Ainun kenapa tinggalin juragan Juragan? Ainun Kamu kau tinggalkan juragan Juragan Bangun juragan Bangun Asyiklah jim Ainun belum mau jadi mbak gila Hehehe Ayo nah Juragan Oh Oh my god Bohong Kasar pembohong Katanya pulang kampung ngurusin kebor Gak taunya denongel di rumah Ainun Pasti nunggu di Ainun ya kan Jawab Enggak Mami Enggak banget Tadi malem Papi baru pulang dari kampung Karena Papi tidak bisa jauh-jauh dari Mami Hahaha Dasar gombal gak mempan Eh Kita ini udah digusur dari rumah ini Kita udah disuruh minggat Sekarang Mami tinggal di rumah Pak Jamal Ngerti? Oh Kemarin Papi juga ketempatnya Ibu Sarifa Tapi diusir Mami Hah Juragan diusir Juragan diusir Diusir Sakit Mami Sakit Gerti kan Habis-habis sakit diusir Mengerti masihian Juragan Juragan diusir Ah tenang aja Juragan Nanti Marni bilang sama Saskia Kalau Juragan harus tinggal di rumah Pak Jamal juga Oh Maaf Siapa suruh ketawa? Angkat kopernya Cabut dari sini Angkat! Ayo Ayo Aisyah Ibu juga gak mau Kalau kamu diculik lagi Aisyah Ayo cepet kita pergi dari sini Aami tuh datang lagi Ayo Aisyah cepetan Aisyah Aisyah Saskia Saskia Belakangan ini Mama sering pusing sejak Marni tinggal di sini Kerjanya males-malesan aja Pusir aja kenapa sih? Terus Marni mau tinggal di mana Ma? Kalau gak tinggal di sini Lagian kenapa sih? Bukan Ainun aja yang disuruh pergi dari rumah Ya kalau dia tahu diri Gantiin dong kerjaannya si Ima sama Mak Gira Enak-enakan aja di rumah saya Maksud Mama? Mama menjadikan Marni pembantu di rumah kita Ya gak mungkin dong Ma Masa aku harus bergaul sama pembantu? What? Saskia tunggu Mama belum selesai bicara Orang asem sekarang tahu Juragan Masa Marni jadi pembantu Alhamdulillah Wah Alhamdulillah Kok Alhamdulillah sih? Mami Gak apa-apa Alhamdulillah Dapat kerjaan Jatuh dong kastanya Marni Gak tahu apa Siapa si Marni si melekete Perlu Marni kasih tahu Beberin semuanya di sini Nih gini-gini Marni punya warung berbiji-biji Kebun teh berhektar-hektar Gunung berbukit-bukit Masa ke Jakarta Harus jadi pembantu Mami Marni tahu gak Tanah ini kampungnya berhektar-hektar itu Masih ada sih Cuma sepater Ini gak habis keluar dari kami Padahal dengan Juragan tahu Cita-cita Marni dari kecil Mau datang ke Jakarta ini Jadi artis Juragan Marni mau jadi artis? Boleh Tapi jadi pembantu dulu Eh? Baru jadi artis Banyak yang begitu Marni Tenang Gak mau Gak mau Gak mau nyaman Gak mau Gak mau nyaman Gak mau nyaman Gak mau nyaman Gak terima Gak mau nyaman Tid Oh, iya pak Iya pak Baik pak Yeah pak Baik Akhir 2 Artis Terima kasih telah menonton! Ibu! Ibu! Oh, ayah! Bapak kenal, Mak! Tolong! 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 Cepat banggil ambulan! Tolong! 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 Woi! Woi! Cepat banggil ambulan! Cepat! 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 Tolong Ibu ini dan Habibisus! Iya, tapi sebaiknya Bapak tunggu di sini ya, Pak, ya? Suster! Iya, Jamal! Ma! Jamal di rumah sakit, Ma! Ada apa? Ngapain kamu di rumah sakit? Enggak, Ma! Enggak kenapa-napa! Terus masalahnya apa sama kamu? Bu Alia! Bu Alia masuk rumah sakit dan Habib... Bu Alia dan Habibis tertabrak, Ma! Apa? Ya udah, ya udah. Kalau gitu Mama ke rumah sakit sekarang, ya? Sub indo by broth3rmax Terima kasih.